Wali Kota Solo, Gibran Rakabumi Raka, selaku kader PDIP hari ini memenuhi panggilan datang ke kantor DPP PDIP. Belum terkonfirmasi pemirsa apa yang kemudian menjadi alasan pemanggilan Gibran selaku kader PDIP. Pemanggilan terjadi tidak lama setelah Gibran bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga bakal calon presiden usungan Partai Gerindra. Sebelumnya Gibran menjelaskan, ia bertemu Prabowo selaku Kepala Daerah yang menyambut kedatangan Menteri Pertahanan. Terima kasih. Pemirsa kita akan langsung menuju ke DPP PDIP, sudah ada rekan kami dan juga akan diadakan konferensi pers langsung dari DPP PDIP Jakarta. Sejujur, kami kaget begitu banyak teman-teman seks yang tadi revisi. Gimana pada hari ini sebagai partai politik yang memiliki rekam sejarah yang sangat panjang dan memiliki roh ideologis capat juangan Bungkato pendidikan PNI pada tahun 1927, hari ini kami berdialog dengan Mas Gibran. Ya, dialog ini merupakan hal yang rutin. Kami biasa bertemu di DPP Partai dengan para harter partai. Apalagi ini menjelang rapat kerja nasional yang ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 6-8 Juni 2023 di Sekolah Partai Lenteng Agung dengan tema pakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara. Sehingga terkait dengan pendidikan peniskinan, pengetasan peniskinan, penerbiayaan padahalon cilik, maka kami juga masukkan akhidah hari ini dalam pertemuan dengan Mas Gibran. Karena nantinya pada saat rakernas tersebut, kami memundang beberapa kepala daerah untuk mengaparkan strategi di dalam mengetaskan peniskinan khususnya bagaimana sesuai dengan impres dari Presiden Jokowi nomor 2, kalau tidak salah, tahun 2022, nomor 4 tahun 2022, tentang bagaimana menjalankan komitmen dari DPP Partai Lenteng Agung Terima kasih. Terima kasih. Banyak berdialog dengan Mas Gibran, akan nanti bersama dengan Kepali Kota Surabaya, Kepali Kota Semarang, Mas Gibran, Pak Eri, Ibu Ita, itu nanti juga akan diminta untuk memaharkan strategi-strategi mencapai keiskinan 0 persen tersebut. Sehingga Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Semarang, dan beberapa wilayah lain yang kita boleh melakukan perjuangan akan menjadi pilot proyek di dalam kejabatan strategi partai untuk memutaskan kemiskinan ekstrem tersebut. Yang di luar itu, kami juga membahas berbagai dialektika terkait dengan pemilu tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui beberapa hari ini, berbagai berita-berita yang kemudian Mas Gibran memberikan penjelasan kepada Dewan Kejabatan PPD Perjuangan, saya bersama dengan Pak Kemaruhin Batu Bur dan penjelasan sudah dapat disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Gibran karena selain sebagai kader partai, jadi juga sebagai wali kota Solo yang memang suka atau tidak suka, Solo itu memang menjadi kandang-kandang PPD Perjuangan. Juga sekali plus, bagian dari epicentrum politik nasional kita, sehingga seperti wali kota, belum banyak terima tamu-tamu di tingkat nasional, apalagi Solo ini makanannya juga luar biasa, culinernya juga luar biasa. Saya bisa cerita Pak Mas Gibran, bagaimana sekarang keluarga Surabaya pun, kalau minggu pagi banyak yang sarapan di Solo karena infrastrukturnya yang begitu bagus. Dan tadi kami jelaskan pesan-pesan dari Bukitawahi Surabaya Putri kepada Mas Gibran bahwa berpolitik itu membangun keranjapan, berpolitik itu merawat pertiwi, bahwa berpolitik itu juga harus bawah sepandai berbagai manuver-manuver politik karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah. Jadi mempercayakan rakyat, turun kebawah bersama rakyat dan kita tahu bahwa 2024 itu memang bergurung ke dinamika politik, itu sangat tinggi sehingga semua sewaspada. Jika tadi saya sampaikan atas pesan dari Ibu Medawati Soekarno Putri, ilmu-ilmu kepemimpinan dan juga ilmu-ilmu perjuangan dari Ibu Medawati Soekarno Putri kepada Mas Ibran. Nanti biar Pak Tunggaludin, Pak Tunggaludin yang memberikan penjelasan dan setelah itu nanti dilanjutkan oleh Mas Ibran. Berikutnya ini adalah pertemuan antara Diri Partai dengan kabir-kabir partai untuk berdialog dan meluruskan berarti hal yang sering tahu apa yang diberitakan dengan kenyataan itu berbeda. Karena begitu banyak kepentingan-kepentingan yang bermain, begitu banyak framing yang coba dimainkan dan penjelasan dari Mas Ibran sangat komprehensif. Karena itulah selanjutnya kepada Pak Komar Diri Batu pun kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Serjen dan teman-teman semua. Jadi, seperti beberapa waktu terakhir ini ada simpon killer berita di media dan menjadi training COVID-19 hari ini Mas Ibran datang dan menjelaskan. Dan kita pahami bahwa memang posisi beliau sebagai karir partai juga sebagai wadah kota. Mas Ibran mengampaikan pesan-pesan itu dan saya mendengar penjelasannya secara saksa. Ya, Pak Bersa tadi adalah pernyataan langsung dari kantor DPP PDIP Jakarta mengenai kedatangan Gibran Raka Buming Raka ke kantor DPP PDIP Jakarta.